Sejumlah kendaraan, motor, dan mobil pemisah mogok setelah nekat menerjang gedangan banjir yang terjadi di sejumlah ruas jalan di kota Cimahi Kamis malam. Selain faktor tingginya intensitas hujan, saluran renase yang buruk pun menyebabkan banjir tersebut. Akibatnya, pemisah banjir setinggi 50 cm, arus lalu lintas, dari Bandung menuju kota Cimahi terganggu. Seperti inilah kondisi banjir Cilencang yang terjadi di ruas jalan Amir Mahmud, kota Cimahi Kamis malam. Jalan Nasional Penghubung Kota Bandung dan kota Cimahi terendam banjir dengan ketinggian 50 cm. Sejumlah kendaraan, motor, dan mobil mogok akibat mesin mati terendam air banjir. Tak hanya itu banjir di Cimahi pun merendam jalan mahar-martan negara. Selain faktor tingginya intensitas hujan, sedimentasi selokan yang sempit disertai buruknya saluran renase membuat air sungai Ciputri meluap. Akibatnya sejumlah kendaraan roda dua yang nekat melintas pun mogok. Ke banjiraan, kan? Ke banjiraan. Air ini lewat banjir. Dari Garung, mau ke Cimahi Malik, Cimahi. Karena lewat ada banjir, kan? Ada 50 cm. Masa, saya harusnya. Selain menyebabkan kendaraan mogok, banjir di sejumlah ruas jalan di kota Cimahi pun membuat arus lalu lintas terganggu dan membuat antrian panjang kendaraan. Dalam satu pekan terakhir ini, banjir di kota Cimahi sudah terjadi dua kali. Belum ada tindakan serius dari Pemkot Cimahi untuk menanggulangi banjir tersebut.